Assalamualaikum Hai, sahabat dapur madam semuanya Di video kali ini Aku akan berbagi resep Bulu oreo yang super enak Super lembut Tampilannya cantik Ini bisa untuk isian snack box atau cemilan di rumah Buat yang penasaran Bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahannya Ikutin terus video dari dapur madam Tapi sebelumnya Jangan lupa di klik subscribe Supaya aku semangat membuat video-video selanjutnya Terima kasih Langkah yang pertama Kita siapkan dulu cetakannya Aku pakai cetakan mini seperti ini Kemudian diolesi dengan Minyak goreng tipis-tipis saja ya Setelah cetakannya sudah siap Kemudian kita sisikan dulu Dan selanjutnya kita siapkan oreonya Untuk oreonya Ini aku mau pakai 6 keping Kemudian kita haluskan Dengan cara dimasukkan Kedalam plastik Atau teman-teman juga bisa chopper ya Supaya lebih cepat Setelah oreonya cukup halus Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Lalu sisikan dulu ya Langkah selanjutnya kita siapkan 250 ml air hangat Dan masukkan 1 saset susu denkau putih Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Kemudian diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita sisikan dulu ya Langkah selanjutnya Masukkan 2 butir telur utuh Tambahkan 200 gr gula pasir Satu sendok tsp atau bisa diganti dengan TBM atau ovalet Kemudian di mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai yang paling atas Sehingga mengembang kental dan berjejak Setelah mengembang kental dan berjejak Kemudian matikan mixernya Untuk teksturnya ini agak kaku ya teman-teman Kemudian tambahkan 250 gr tepung protein sedang Satu saset vanili bubuk Setengah sendok teh baking powder Lalu di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata ya Setelah tercampur rata Kemudian masukkan 250 ml susu hangat Lalu di mixer lagi menggunakan kecepatan yang paling rendah hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian matikan mixernya Kemudian beri topping oreo yang sudah dihaluskan Dan aduk hingga tercampur rata Nah ini adonan bulu oreonya sudah jadi Teksturnya agak encer kayak gini ya Langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan minyak goreng Isi semua cetakan hingga selesai Nah ini semua cetakannya sudah terisi adonan Kemudian kita hentakan supaya tidak ada gelembung udara Kemudian dikukus menggunakan api sedang selama 15 menit Apabila menggunakan kukusan yang tutupnya datar bisa dialasi kain bersih ya Nah ini setelah 15 menit Bolu oreonya sudah matang Kemudian kita keluarkan dari dalam kukusan Dan ini dia hasilnya Dari resep tadi menghasilkan bolu kukus oreo mini 32 piece Asli ini jadinya banyak banget Cocok banget untuk isian snack box ya Dikemas menggunakan paper cup seperti ini Jadi semakin cantik Untuk toppingnya aku mau menggunakan selai coklat Kemudian kita semprotkan ke bagian tengahnya Dan lakukan semuanya sampai selesai Setelah semuanya sudah dikasih selai coklat Kemudian bagian atasnya aku mau kasih potongan oreo Supaya kelihatan makin cantik ya teman-teman Nah inilah bolu oreo mini yang sudah jadi Kelihatan sangat cantik Cocok untuk isian snack box atau cemilan di rumah Untuk kalkulasi model dan harga jualnya Nanti aku cantumin di deskripsi box video ini Teman-teman tinggal cek aja Namun tentunya disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing Apabila untuk kita jualan bisa dimasukkan ke dalam kotak meja seperti ini Inilah tampilan dari dekatnya Secara tampilan sangat menarik Kita buka bagian dalamnya Tuh untuk teksturnya ini sangat lembut ya teman-teman Nah ini dia bagian dalamnya Teman-teman bisa lihat ini sangat lembut Bismillah Hmm asli ini enak banget teman-teman Wajib cobain Karena manisnya pas Lembut dan tampilannya juga sangat cantik Semoga video ini bermanfaat ya Dan buat yang mau jualan aku doakan semoga laris Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya Supaya aku makin semangat Wassalamualaikum